Selamat siang dan salam Arsip bersama saya Ayu Tiara di Lensa Dispersif. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Arsip Nasional Republik Indonesia mengadakan bimbingan teknis implementasi e-Arsip Terintegrasi atau Serikandi di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Arsip Nasional Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan bimbingan teknis implementasi e-Arsip Terintegrasi Serikandi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pelatihan ini diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kegiatan ini, hadir Arsiparis Ahli Utama Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Muhammad Taufik, yang mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya digitalisasi Arsip, hingga dipilih menjadi pilot projek implementasi aplikasi Serikandi. Kali ini kita memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi bahwa yang betul-betul sangat berkomitmen, sehingga menjadi terpilih untuk pergantuan. Tentunya tidak serta-merta kita memiliki kepercayaan. Setelah teknis, sebenarnya mereka sangat siap. Dan setelah negara teknis, seluruh unsur, baik Gubernur sampai Kepala Dinas dan seluruh OPD, sangat berkomitmen dan siap untuk menggerakkan sistem pemerintahan dan sistem elektronik di sektor karsipan Serikasi. Oleh karena itu, hari ini kita ingin mendeliver, mentransformasi teknologi informasi melalui Bintek-Bintek, agar seluruh pemerintah Provinsi dalam hal ini dikomandani oleh Ibu Dinas Karsipan dan Ustakal Ibu Gunung, yang betul-betul ada di samping saya. Saya tidak perlu ragu lagi, sangat berkomitmen. Semangat dan spirit ini yang menjadi modal utama. Insya Allah tidak terlalu lama, kita bersama-sama untuk kita mengawal Bintek-Bintek menjadi sesuatu yang baru untuk pemerintah Provinsi yang nantinya akan dikontribusi secara nasional kepada negeri yang kita cintai, agar sistem pelayanan publik lebih cepat, lebih mudah. Tentunya efektif dan efisien. Nah, inilah tantangan di era distribusi dan transformasi digital. Sekarang karsipan betul-betul menjadi penting dan sangat penting karena menggerakkan seluruh bisnis proses tata pola pemerintahan pusat maupun daerah. Jadi inilah kita berharap, utama nanti tidak ada lagi hal-hal yang memperlambat proses sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, yang menjadi cita-cita nasional atas dasar kebijakan Bapak Presiden dan negeri yang kita cintai. Sekali lagi, saya apresiasi bahwa mudah-mudahan Karsel menjadi percantuhan yang nantinya semua bisa datang ke Kalimantan, Suratan, di Provinsi untuk saling berbagi, belajar, untuk kita menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik melalui PKD. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Dr. Andahajah Nurliani, MAP. Beliau menegaskan bahwa implementasi e-arsip terintegrasi ini merupakan cerminan penyetuan langkah dalam memajukan pengelolaan kearsipan pada era digital di semua SKPD lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan sistem pelayanan publik di SKPD lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Demikianlah Fensa Dispersif hari ini. Salam sehat dan salam. Arsi. Terima kasih telah menonton!